Intro Selasa 17 Januari, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadsyah Sin menerima Duta Besar Inggris Owen Jenkins di kantornya untuk membahas tentang investasi dan perdagangan. Pada tahun 2022, neraca perdagangan Jawa Tengah dengan Inggris surplus sebesar 192 juta 507.501 USD. Dan pada triulang 3 tahun 2022, investasi Inggris di Jawa Tengah menduduki peringkat 16 dengan total nilai investasi sebesar 8.220.400 USD. Selain itu, dari tahun 2017 hingga 2022, pertumbuhan ekspor non-migas Jawa Tengah ke Inggris menunjukkan tren positif sebesar 32,95%. Ada pun 10 produk ekspor Jawa Tengah ke negara Inggris, yaitu barang-barang ratutan. Kayu dan produk kayu, alas kaki, pakaian yang dibuka ratutan, rambut perkembangan rumah, barang-barang dari kulit, bulu unggas, plastik, dan barang dari plastik. Yaitu ada mainan, dan perhiasan, atau permata. Inggris akan memperluas kerjasama dengan Jawa Tengah, salah satunya dalam program Future Cities, United Kingdom UK-Indonesia Low Carbon Partnership, serta perluasan kerjasama di bidang lain seperti pendidikan, khususnya keterampilan berbahasa Inggris. Dan lagi, tadi saya sampaikan di industri, juga saat ini banyak industri asing yang datang ke Indonesia. Ini juga menuntut kami untuk menguasai bahasa Inggris maupun bahasa asing yang lainnya untuk berkomunikasi, untuk mengandalkan ekonomian, dan juga dengan Jawa Tengah.